Hai berikut jadwal pertandingan timnas Indonesia versus timnas Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 beserta daftar pemain dan perhitungan poin FIFA timnas Indonesia versus timnas Arab Saudi Oke langsung aja kita bahas bos berikut ini merupakan daftar pemain timnas Indonesia versus timnas Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga Oke yang pertama di posisi keeper akan diisi oleh Hernando Ari dari Persebaya Surabaya Martin Pas dari FC Dallas ada Nadeo Argawinata dari Borneo FC dan ada Adi Satrio dari PSJ Semarang selanjutnya untuk pemain belakang akan diisi oleh Rizky Rido dari Persija Jakarta Muhammad Ferrari dari Persija Jakarta ada Justin Hapner dari Wolverhampton FC dan ada Wahyu Prasetyo dari Malut United selanjutnya untuk pemain belakang lainnya akan diisi oleh Jay Ijes dari Venezia FC ada Asnawi Mangkualambahar dari Port FC dan ada Sandiwos dari Kafe Mikeln FC dan untuk pemain belakang terakhir akan diisi oleh Pratama Arhan dari Suwon FC ada Saini Patinama dari KS Pepin dan ada Kelvin Verdong dari NAC Mitch Megan selanjutnya untuk pemain tengah atau gelandang akan diisi oleh Ivar Jenner dari FC Utrek ada Nathan Chuaon dari Swanshee City dan ada Ricky Kambuaya dari Dewa United selanjutnya untuk pemain gelandang yang terakhir winger akan diisi oleh Marcelino Ferdinand dari Oxford United dan ada Tom Hay yang saat ini belum bermain di klub manapun selanjutnya untuk pemain winger akan diisi oleh Egy Molona Vikri dari Dewa United ada Witan Suleman dari Persija Jakarta dan ada Ragnar olat bangun dari FC Vidender dan yang terakhir untuk pemain depan akan diisi oleh Rafael Shriek dari Adolin HFC Demas Derajat dari Persib Bandung ada Romadon Sananta dari Persisolo dan ada Hoki Caraka dari PSS Lehmann Berikut ini merupakan perhitungan poin FIFA yang didapatkan oleh Timnas Indonesia saat menghadapi Timnas Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dimana ranking FIFA Timnas Indonesia pada saat ini ada di pingkat ke-134 ranking FIFA dengan torehan 1108 poin Sedangkan Timnas Arab Saudi ada di pingkat ke-156 ranking FIFA dengan torehan 1431 poin Jika Timnas Indonesia berhasil menang atas Timnas Arab Saudi maka Timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan poin sebanyak 19,38 poin dan poin Timnas Arab Saudi akan otomatis berkurang sebanyak 19,38 poin Selanjutnya jika Timnas Indonesia hanya mampu menahan imbang Timnas Arab Saudi maka poin FIFA Timnas Indonesia akan bertambah sebanyak 6,88 poin sedangkan Timnas Arab Saudi akan otomatis berkurang sebanyak 6,88 poin Dan jika Timnas Indonesia kalah dari Timnas Arab Saudi maka poin FIFA Timnas Indonesia akan berkurang sebanyak 5,62 poin Sedangkan Timnas Arab Saudi akan otomatis bertambah sebanyak 5,62 poin Menurut kalian, apakah Timnas Indonesia mampu menang pada laga nanti? Silahkan kasih komentar kalian di bawah Berikut ini merupakan head-to-head 5 pertemuan terakhir antara Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi Pada ajang pertemuan di pertandingan kualifikasi Peladunia 2004 yang digelar pada tanggal 12 Oktober 2004 pertandingan antara Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi berakhir dengan skor 1-3 untuk kemenangan Timnas Arab Saudi Selanjutnya di pertemuan kedua di pertandingan Piala Asia 2007 yang digelar pada tanggal 14 Juli 2007 pertandingan antara Timnas Arab Saudi vs Timnas Indonesia berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Timnas Arab Saudi Selanjutnya di pertemuan ketiga di pertandingan FIFA Match League 2011 yang digelar pada tanggal 7 Oktober 2011 pertandingan antara Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi harus puas belum menimbang dengan skor 0-0 Selanjutnya di pertemuan keempat di pertandingan kualifikasi Piala Asia 2013 yang digelar pada tanggal 23 Maret 2013 pertandingan antara Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi berakhir dengan skor 1-2 untuk kemenangan Timnas Arab Saudi dan di pertandingan terakhir di pertandingan kualifikasi Piala Asia lainnya yang digelar pada tanggal 11 Juni 2014 pertandingan antara Timnas Arab Saudi vs Timnas Indonesia berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Timnas Arab Saudi Dengan catatan statistik tersebut Timnas Arab Saudi tentu saja memiliki catatan statistik yang lebih baik dari Timnas Indonesia dan sangat diunggulkan pada laga nanti Menurut kalian, apakah Timnas Indonesia bisa mengalahkan Timnas Arab Saudi? Silakan kasih komentar kalian di bawah Berikut jadwal kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 akan ada pertandingan antara Timnas Arab Saudi vs Timnas Indonesia yang akan digelar di Stadion King Abdullah Jeddah Arab Saudi pada jam 1 dini hari waktu Indonesia Barat live di ECTI dan Vision Plus ia tadi merupakan head-to-head lengkap antara Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi Menurut kalian, apakah Timnas Indonesia bisa menang dari Timnas Arab Saudi? Silakan kasih komentar kalian di bawah selamat menikmati